Halo Mario Buster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Di episode kali ini, kita membahas mengenai Seri Asi yang menjadi film kedua dari Jagat Cinema Bumi Langit yang baru saja rilis di Disney Plus Hotstar Sebenarnya, kita sudah pernah buat reviewnya terbiasa edit atau post-create scene-nya dan diskusi pajak dengan rakyat Bumi Langit dan juga para konten kreatornya Jadi, buat kalian yang belum nonton nih, gue tampilin thumbnail-nya biar lebih gampang carinya yang ada di channel gue link-nya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah Sekarang kita akan bahas mengenai berbagai macam easter egg dan petunjuk untuk masa depan Seri Asi sendiri dan juga berbagai macam petunjuk untuk masa depan Jagat Seri Mampu Melangit So, kita akan bahas semuanya di video kali ini Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian So, Maril Puster, let's break down this video Oke, sebelum kita akan bahas mengenai breakdown isteri Asi ini Kita harus kasih spoiler warning lebih dahulu buat kalian yang belum nonton Akhirnya kalian nonton lebih dahulu filmnya Habis itu, kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat detail apa aja yang kita temukan Untuk link nontonnya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, oke? Oke, kita mulai dari sisi intro Jagat Cinema Bumelangit yang menunjukkan berbagai macam easter egg yang ditampilkan di dalamnya Yang pertama, ada Gundala yang memakai kostum ala komiknya yang memakai warna biru dan juga semuanya berbahan karet Serta, dia terlihat seperti melawan pengkor dan gasuh di bagian kanan dan kirinya di tengah hujan dan petir yang menghampiri mereka Nah, hal ini sudah kita lihat sebelumnya di film Gundala kemarin di tahun 2019 di mana menceritakan asal-usul Sacha sebagai Gundala yang terpilih sebagai putra petir Yang kedua, ada Sri Asi sendiri yang terlihat dia melawan sosok Dewi Api dengan wajah yang penuh dengan komperan api Serta, di sekelilingnya terdapat api yang membakat seluruh tempat ketika dia melawan Dewi Api ini yang memberikan sebuah petunjuk kalau Sri Asi dalam film pertamanya ini akan berharapan dengan Dewi Api sebagai ancaman pertamanya Yang ketiga, ada Mandala Golok Setan yang merupakan seorang jagoan lokal dengan tema silat dari era jawara yang terlihat yang membawa sebuah golok di tangannya dan menyerang berbagai macam monster perubah zaman kuno seperti naga, siluman buaya, kelawar, dan masih banyak lagi manumagis yang ia lawan Nah, sebenarnya Mandala Golok Setan ini pertama kali diciptakan oleh Mansur Daman yang memberikan komik pertamanya pada tahun 1970-an Dan kenapa dia disebut sebagai Mandala Golok Setan? Karena dia selalu membawa sebuah golok miliknya untuk melawan berbagai macam ancaman mistis seperti setan, iblis monster, dan yang lainnya Nah, nanti akan kita bahas lebih detail mengenai kartu satu ini di konten terpisah saja ya, biar tidak panjang durasinya karena memang pemeranannya ini, selalu dipastikan divisi jagoan lokal ini adalah Jota Slim sebagai Mandala Golok Setan So, kita tunggu saja Pak ya, oke? Yang keempat, ada Godam yang memang dia akan menjadi arti satunya terkuat dengan panggilannya sebagai manusia bersih dan terlihat di situ, dia berada di tengah peperangan kerajaan Godam yang pernah jadi di jaga bumi formal 1 tepatnya ketika peperangan ketiga kerajaan yang menjadi awal konflik di jaga bumi langit yaitu Kerajaan Rawaya, Wiba, dan Godam Yang kelima, ada si Buta dari Gua Hantu alias Barda yang terlihat bersama dengan bonyetnya yang berupakan sejaguan lokal legendaris dari era Jawara dan terlihat di situ, si Buta menghirang berbagai macam keluarga pasukan persenjataan kolonia Belanda pada zaman penjajahan Indonesia memang buat yang belum tahu si Buta dari Gua Hantu ini memang sudah hidup sejak jaman penjajahan Indonesia ketika ditaklukkan oleh Belanda dan memang si Barda ini memiliki sebuah kisah yang unik dalam setiap seris ya karena memang komiknya sendiri diciptakan pertama kali oleh Ganes TH pada tahun 1960-an dan sudah memiliki 27 komik dan juga berbagai macam art atau si movie dan juga sinetronnya makanya gue berharap si Buta dari Gua Hantu ini yang digadap oleh si Timo Cacianto akan mengangkat kembali jaga setiap bumi langit ke permukaannya karena gue yakin dengan IP sekunder si Buta ini pasti bakal lebih rame lagi wow, gak sabar anjir yang ke-6 ada Tira sang jagoan gadis muda yang merupakan seorang vigilante paling kejam di bumi langit yang sanggup menghabisi semua lawan-lawannya yang merupakan kebanyakan adalah gebong kriminal dan mafia yang senisya akan siap hadir pada tahun 2023 ini di Disney Plus Hotstar bahkan first look-nya juga sudah dirilis yang ke-7 ada Virgo The Sparklist yang terlihat mereka sudah konser di sebuah panggung yang megah dan banyak sekali penonton yang menyoraki lagu mereka nah sebenarnya ini sudah menjadi foreshadowing ke film Virgo The Sparklist kemarin yang sudah tayang di mana Virgo dan band-nya sudah memainkan musiknya di konser Stardom setelah mereka berhasil mengalahkan Karmin selanjutnya di adegan terakhir ada berbagai macam jagoan bumi langit yang terlihat mereka sudah berkumpul seperti Jin Katubi Aquanus Kapten Halilintar Sembrani Cempaka Pangkana Melar Mandala Gulok Setan dan Kalong menjadi satu kelompok yang gue yakin ini akan menjadi SMP besar untuk tim Patreon yang siap dibentuk untuk melawan Dewi Apis bagi ancaman utama bagi jilid 1-2 bumi langit ini pak ya lalu intro disebut ditutup dengan logo bumi langit yang makin kece dan mengikuti aura dan cerita utama yang disampaikan dengan tema Dark yaitu Sri Asi Pakai Karmin Sri Asi ini temanya Dark Mafia dan memang musiknya harusnya dengan musik-musik yang Dark seperti itu ya nah sebenarnya dalam Virgo Sparkles juga ada opening seperti ini cuma vibenya dirubah menjadi lebih ceria dan lagi-lagi mengikuti alur tema cerita yang disampaikan dalam setiap proyeknya literally kayak MCU lah ya dimana openingnya hampir sama tapi vibenya setiap proyeknya itu memang berbeda dan juga opening model seperti ini mengingat gue dengan intronya DC Universe yang dimana pemilangan ini kebanyakan memakai unsur komiknya dari karakter tempat bahkan vibenya juga komikal banget jadi ya ini temanya dengan pencampuran dari unsur Marvel dan DC banget lah ya seperti itu sebagai tanda penghormatan lah buat mereka yang udah lebih pro di luar sana sebagai komikus internasional yaitu Marvel dan DC seperti itu selanjutnya kita akan bahas mengenai kelahiran Alana nah kalian coba perhatikan kedua orang tua kandung Alana ini yang dimana ibunya memakai pakaian merah dan ada biti-biti berwarna putih nah pakaian tersebut sangat mirip dengan pakaian yang dipakai oleh Sri Asi versi pertama sepertinya ada pada komisi Asi Tribute to Era Kossasi dan kalau kalian perhatikan pencakapan antara ibunya dan ayah Alana ini ibunya mengatakan bahwa dia selalu bermimpi untuk pergi ke gunung Merapi dan ketika dia melakukannya hatinya sangat tenang dan dia pikir bahwa dia nyidam karena gamilannya sepertinya mimpi yang didapatkan oleh ibu kandungnya Alana ini adalah bisikan atau sebuah penglihatan yang diperlihatkan oleh Dewi Api karena sepertinya Dewi Api berusaha atau mengiring ibunya untuk pergi ke gunung Merapi agar Dewi Api bisa membunuh tidisan dari Dewi Asi selanjutnya yang ada dalam kandungan ibu tersebut namun sayangnya usahanya gagal dilakukan karena Alana masih bagi itu sudah diselamatkan oleh seorang nenek tua yang kita curigai bahwa dia adalah sosok editas abadi dari jaman era Jawara yang bernama Siti Gahara nah buat yang belum tahu Siti Gahara ini adalah seorang jagoan wanita yang diciptakan oleh R.A. Kosasi juga yang bersamaan menciptakan Siti Asi pada tahun 1950-an nah Siti Gahara ini adalah putri dari Raja Jin Kerajaan Irupata yang lokasinya dekat dengan Gunung Ararat nah pada masa itu Siti selalu menolak para pria yang berusaha untuk menikainya nah karena kesal maka ayahnya ini langsung mengurungnya di sebuah penjara keabadian sampai beberapa lama kemudian Siti dibebaskan oleh seorang pria bernama Maksum nah Siti Gahara ini juga memiliki kuota sihir yang sangat dasyat bahkan dia bisa menyamar menjadi siapa saja untuk mengamankan identitas aslinya makanya itu nenek ini muncul untuk membantu persahalan ibunya Alana makanya banyak fans yang percaya dan curiga bahwa ini adalah Siti Gahara yang menyamar nah hal ini diperkuat oleh Joko Anwar sendiri yang mengatakan bahwa sosok nenek yang membantu Alana lahir ini adalah orang yang sama dengan nenek yang ditemui oleh Sancaka ketika berada di sebuah bus makanya kalau kejadian ini sudah 20 tahun lamanya bakal lebih Pak ya masa neneknya masih sama pastinya dia itu bertambah tua dong kalau misalkan ini orang beneran tapi kayaknya ini adalah sosok entitas yang lain deh seperti itu yang kita curigai bahwa ini adalah Siti Gahara memang sih usia Siti Gahara itu bisa diperkirakan hampir setara dengan Dewi Asi dan Dewi Api pada zaman kerajaan kuno tapi kelihatannya disini sepertinya nenek ini takut dengan Dewi Api karena kekuatannya itu yang sangat dasyat sehingga dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengadang serangan Dewi Api makanya Siti Gahara ini sepertinya dia menyamar sebagai nenek tua untuk memperingatkan keberapa petir yang masih kini seperti Alana yang sudah menjadi titisan Dewi Asi dan juga Sancaka sebagai Gundala sebagai putra petir bagaimana berapa kalian tulis di kolom komentar di bawah kalau misalkan ini adalah Siti Gahara atau mungkin kalau kalian pikir titik lain mungkin tulis aja di kolom komentar di bawah selanjutnya kita beralih ke second gagang hitam yang sudah muncul di film Siti Asi yang merupakan perwujudan dari Rosetan yang memakai kalung Rosetan ini adalah Jat Miko itu adalah salah satu detektif yang sudah disuap untuk menjadi bawahan dari Prayogo dari mana Jat Miko menampakkan kalung Rosetan ini sebenarnya ini untuk diunjukkan ketika Jat Miko sudah sampai di rumahnya dan dia sangat tersinggung karena sudah dirimekan oleh Mateo yang sudah melecekannya ketika berada di klub dengan mengatakan bahwa Jat Miko itu ada polisi miskin terus sudah ganti caketnya dengan caketnya mahal segala macam lalu yang kedua Jat Miko telah dipandang sebelah mata oleh atasannya dan kepolisian dengan mengambilkannya sebuah kopi ketika dia bertugas lalu yang ketiga adalah Jat Miko ditolong oleh seorang warga yang menganggap bahwa apal kepolisian ini tidak bisa menyelamatkan rakyat kecil lalu dia dipermalukan di depan anak dari warga tersebut tentu ini membuat Jat Miko sangat kesal terhadap hal tersebut nah setelah itu dia menemukan sekot burung gagak yang mendara di depan kontrakannya yang akan memberikannya kekuatan untuk berubah menjadi Rosetan nah pertanyaan sekarang siapakah yang mengirim gagak itu ke rumah Jat Miko tentu yang kita curigai itu adalah Gasus Diri yang telah merencarakan ini sejak awal karena Rosetan ini hanya bisa bangkit jika lo ada tubuh manusia yang dipenuhi oleh amarah dan tendam yang berkobar-kobar yang bisa dimanfaatkan oleh Rosetan ini untuk membangkitkan Dewi Api jadi ini semua adalah skenario yang paling cerdas yang dibuat oleh Gasus Diri sama seperti ketika dia membangkitkan Kiwi Lawuk di film Gundala dimana dia memanfaatkan munculnya Gundala dengan mengambil sampel darahnya kemudian membangkitkan Kiwi Lawuk di akhir film sebagai panglima Dewi Api yang selanjutnya dan ini juga sudah diperkuat ketika Rosetan berhasil dikalahkan oleh Sri Asi dengan mengagalkan tumbuh seribu jiwanya maka Rosetan tersebut berubah menjadi sekumpulan burung gagak yang terbang dan akhirnya muncul di film Gundala yang dimana sekolah burung gagak ini mengitari makam Kiwi Lawuk ketika Gasus tergadahan dan menemukan kepala Kiwi Lawuk yang masih membeku yang memberikan sebuah tanda bahwa Rosetan telah gagal melasarkan misinya tapi kita gak tau nih apakah Jatmiko akan tetap sebagai inang di Rosetan atau tidak atau justru Rosetan akan mencari inang yang lain well kita tunggu aja ya saat ini bagaimana seperti itu karena gue penasaran nih apakah Jatmiko masih bertahan atau si Rosetan ini akan mencari inang yang lain jauh lebih brutal daripada Jatmiko ingat ya Jatmiko hanya sebagai inang dari Rosetan bukan sebagai penggunanya jadi kemungkinan Rosetan ini masih akan mencari inang yang lain yang lebih jahat atau lebih brutal lihat ketimbang Jatmiko ini di masa depan so kita tunggu aja selanjutnya kita bisa melihat adegan di mana Alana berpisah dengan tangguh yang di mana tangguh ini membawa sebuah komik patriot yang warna covernya berwarna merah nah ini sekaligus memberikan sebuah easter egg bahwa komiknya ini hampir sama dengan komik patriot prahara yang menjadi volume ketiga dari seris patriot di bumi langit meskipun gambarnya beda ya tapi warna covernya ini benar-benar mirip yaitu adalah warna merah selanjutnya kita akan bahas mengenai kematian Mateo yang di mana ini masih menjadi perdebatan di antara para fans ketika Mateo tewas sebenarnya berhasil berdebatan siapakah yang bunuh Mateo ini apakah Jagau atau Jack Miko kalau masalah Jagau ini kita sudah tahu bahwa Jagau ini adalah kepala keamanan dari Prayogo tapi memang dia tidak dihargai oleh Mateo karena pernah mengenai Jagau sebagai orang miskin ini terbukti dari setelah Jagau membayar lawan tinjau Mateo di pertolongan ring pertama lalu temannya mengatakan bahwa Jagau dan seluruh anak buahnya ini harus pergi di sana karena Mateo alerget dengan orang miskin itu saja sudah disebut sebagai penghinaan makanya saya awalnya cerita kalau Jagau yang membunuh Mateo tapi ini dibanding lagi dengan fakta bahwa Jack Miko yang membunuh Mateo sejak awal karena kita sudah tahu kalau dia adalah polisi suruhan ayahnya yang harus dibayar mahal untuk melindungi keluarga besarnya dan bahkan si Mateo ini menghina fisik dan pakaian Jack Miko yang terbilang kusut dan tidak terawat maka dari situlah Jack Miko merencanakan pembunuhan secara rahasia dengan cara bekerjasama dengan kasih Jack Miko yaitu Giselle dengan memberikannya sebuah video tentang Alana yaitu seorang fighter muda yang sudah mengalahkan banyak sekali lawan-lawan tangguh dan dianggap sebagai orang yang tidak bisa kalah dari situlah Jack Miko akan mengumpayakan rencananya untuk mengatur domba antara Prayogo dan Alana sedangkan dia sebagai orang yang di baik layar akan mengatur semuanya sebagai wayangnya makanya Giselle ketika diritanya oleh Prayogo mengenai kematian Mateo dia menuduh Alana bahwa dialah yang menyerang Mateo di klub dan membunuhnya menggunakan pistol dan dari situlah keadaan mulai kacau balau tapi dia akhirnya ketika Prayogo sepengen curiga dengan penggerangan Giselle yang sepertinya menutupi kebenaran kematian Mateo ini dia lalu dipungkam oleh Jack Miko dengan cara membunuh dia dan kekasihnya lalu membuang maya mereka di tempat sampah nah dari sini lah istri act dan teori muncul mengenai kematian Mateo yang dimana gue curiga bahwa Mateo ini akan bertransformasi sebagai Matutu yang sudah menjadi film utama bagi Sri Asi Fatsy Ragani dalam komiknya dimana Matutu ini selalu bersekutu dengan organisasi Asia yang misinya selalu berhubungan untuk menghabisi Sri Asi dan itu pertama kali muncul di komik Sri Asi Celestial Gottes Formal 1 yang menceritakan bagaimana dengan organisasi ini meneliti sebuah desa yang lokasinya akan digusur oleh pihak perusahaan ternama sehingga mereka mengutus Matutu untuk memoreskan masa tersebut dengan cara yang paling brutal nah ada kemungkinan besar di versi jaga sinemah bumi langit ini setelah kematian Mateo tubuhnya akan dicuri oleh sebuah organisasi milik Gazum ini yang dimana lambangnya bergambarkan burung gagak sama seperti lambang rosetan lalu tubuhnya dioperasi dan ditutupkan kembali sebagai Matutu yang berniat untuk membalaskan dendam atas kekalahannya ketika dia melawan Alana well ini masih teori aja sih karena gak mungkin dong ke atas kelas Mateo ini dibiarkan gitu aja dan nama Mateo ini yang hampir sama dengan Matutu Mateo Matutu hampir sama loh nah jadi well siapa nih yang mau lihat Matutu di versi live action di Jaga Sinema nih wah gue sih oke ya selanjutnya kita langsung ke adegan dimana Eyang Mariani berhasil menyelamatkan Alana Tengkala yang saat itu disergap oleh anak buah Prayogo di rumah sakit ketika berusaha membunuh ibu serita yang sedang dirawat nah Eyang Mariani kemudian menjelaskan bahwa dia Tengkala adalah anggota Jaga Bumi yang tugasnya adalah menjaga garis keturunan Dewi Asis sebagai titisannya sebenarnya Jaga Bumi itu sudah ada sejak zaman era magi dimana itu adalah awal pertempuran tiga kerajaan antara kerajaan Wiba Pranaya dan Godam tapi di versi Jaga Cinema ini kita belum tahu nih apakah mereka memiliki secara yang sama atau enggak nih karena masih belum ada petunjuk yang valid untuk merefill keberanian Jaga Bumi di era masa lampau lalu Eyang Mariani menjelaskan tentang 9 anasir dari para adi satria yang sudah ditampilkan dalam gambar yang dibiliki oleh Jaga Bumi yang menggambarkan 9 elemen yang akan mewakili 9 adi satria yang semua elemen ini ditempatkan dari Dewi Asis di masa lampau oke kita akan berikut semuanya satu per satu kita mulai di lambang di atas diri yang menggambarkan langit yang dimana ini akan diwakilkan oleh Seri Asis sebagai jagoan yang mewakili terang dan juga langit selanjutnya ada lemang petir yang dimana ini akan diwakilkan oleh Kundala yang memiliki kekuatan dasar petir sebagai sumbernya selanjutnya ada lemang api yang dimana ini akan diwakilkan oleh Virgo yang memiliki kekuatan api dalam dirinya yang kita curigai sampai saat ini bahwa Virgo adalah titisan dari Dewi Api well teori ini sudah kita jelaskan di pesan ending Virgo and the Sparkle sebelumnya selanjutnya ada lemang seperti huruf G yang sepertinya ini akan mengarah kepada Godam yang mewakili nama kerajaan Godam di masa lampau terdijuduki sebagai manusia besi alias man of steel yang indonesia selanjutnya ada lemang tanaman dan akar tumbuhan nah sepertinya ini akan mengarahkan kepada Cempaka sebagai jagoan lokal yang sangat akrab dengan hutan karena dia sudah pernah muncul di ending Virgo di Sparkle untuk membuat mereka menjadi tim Patriot tapi bisa jadi ini akan mengarahkan kepada si buta dari gua hantu yang memang dia juga akrab dengan lokasi hutan dan alam liar di masa lampau tapi entahlah ini masih menjadi misilip apakah ini Cempaka atau si buta well menurut kalian gimana tulis di kolom komentar di bawah selanjutnya ada labang air nah tentunya ini pasti akan mengarahkan kepada Aquanus sebagai jagoan lokal yang kekuatan sumbernya berasal dari air nah yang terakhir ada labang seperti Sae Burung yang tentunya ini kemungkinan mengarahkan kepada Merpati sebagai kekasan di Gundala yang sudah kita lihat di film Gundala yang diperankan oleh Pia Basro nah sebenarnya ada satu lama lagi yang belum gue sebutkan memang gue kurang tahu si labang apa yang ada di bawah ini ya nah kalau kalian ada informasi tulis aja di kolom komentar di bawah oke nah di bagian tengahnya ada labang Dewi Asis diri sebagai sosok entitas yang sudah memberikan sebenarnya elemen ini kepada penerusnya di masa yang akan datang sebagai Patriot untuk menganggalkan rencana Dewi Api yang akan bangkit kembali di kemudian hari karena kita tahu dalam sejarah yang sudah diceritakan oleh Eyang Marian ini mereka itu ada terbagi bagi dua kubu kubu pertama yang dipimpin oleh Dewi Asis yang memimpin para pasukan yang penuh dengan kebajikan dan juga kebaikan lalu kubu yang kedua adalah pasukan yang penuh amarah dan penuh dengan dendam yang dipimpin oleh Dewi Api nah selama bertahun-tahun ini mereka itu saling bertarung hingga pada suatu masa Dewi Api ini berhasil dikalahkan dan dikurung di dalam gunung merapi nah Dewi Api ini hanya bisa dibangkit sepenuhnya jikalau kelima panglimanya ini sudah dibangkitkan terlebih dahulu dan kelima panglima ini memiliki kekuatan dan jarangnya masih-masih dalam referensi komiknya oke kita akan coba bahas mereka satu persatu yang pertama ada perdekar mahasakti dengan kekuatan sihirnya yang tentu saja ini mengarah kepada Kiwi Lawuk yang berupakan seorang perdekar yang sangat sakti dan dia gak bisa mati jikal tubuhnya tidak dihancurkan nah ini dibukti ketika Gaslu mempersatukan tubuhnya yang terpisah dan dia bisa hidup kembali hanya dengan kepalanya dipasang ke badannya yang kedua ada manusia setengah siluman yang haus darah nah ini dibukti dari gambarnya sepertinya ini akan mengarah kepada kelawar hitam yang merupakan sosok ahli ilmu hitam yang bernama Cedaka yang masa hidupnya sangat surat dimana dia dibasarkan di keluarga yang broken home lalu wajah Cedaka ini diseram cara kimia oleh bapaknya sendiri setelah itu Cedaka ini pergi meninggalkan rumahnya dan berprofesi sebagai pengemis karena wajahnya yang pernah lahan hancur tetapi si Cedaka ini ditolong oleh seorang perdekar jahat dan menawarkannya untuk belajar padanya untuk menjadi seorang perdekar yang brutal dan haus darah yang dikenal sebagai kelawar hitam nah kenapa dia disebut sebagai siluman karena si kelawar hitam ini bisa berubah menjadi sekumpulan kelawar dan dia bisa menyamar menjadi siapa saja dengan ilmu hitam yang ia kuasai sebelumnya kita sebalik berteori bahwa kelawar hitam ini akan bangkit sebagai panglima TV api di film Virgo and the Sparklings karena kekuatannya ini berhubungan dengan resonansi suara kelawar kan punya ekologasi suara kan ya dan itu nyamu banget dengan tema Virgo and the Sparklings dimana mereka ini punya kekuatan yang berhubungan dengan suara tapi ternyata enggak ya well maybe kita akan melihat itu di proyek BCU selanjutnya kalau itu mengarahkan ke kelawar hitam well kita kurang tahu ya yang ketiga ada siluman bocah yang cerdas dan sakti nah ini ternyata mengarah kepada sesuatu film yang mematikan yang pernah dirapi oleh goddam sebelumnya yaitu bocah Atlantis dan dia merupakan pemerintah dari kerajaan Viba yang merupakan sebuah kerajaan yang paling tercanggih di antara kerajaan manapun di jamannya lalu dia menjadi gila karena dia tiba-tiba terbangun ditidur panjangnya selama ribuan tahun lamanya ke jaman modern dan tujuannya adalah untuk mengubah Indonesia menjadi jaman kerajaan alias kembali ke masa-masa lampau alias itu ingin membuat genosida agar semua jaman Indonesia yang modern itu digantikan dengan jaman-jaman seperti dia pernah hidup di masa lampau seperti itu ya yang keempat ada siluman perempuan penguasa samudera nah dari segi bentuk kostum dan ada naga di belakangnya tentu ini mengarah kepada nyiblorong yang memiliki bentuk tubuh ular dan juga dia merupakan anak dari nyirokidul yang tujuannya adalah menyesatkan umat manusia agar tercrumus dengan pesugihan dan menjadi budak-budaknya yang taat yang kelima adalah rosetan yang masuk dalam diri manusia yang mengarah ke batasan filik utama yang didapai oleh si asli sendiri yaitu rosetan yang jiwanya ada di dalam kalung setan yang dipakainya nah rosetan sendiri hanya bisa aktif kalau dipakai oleh seorang yang memiliki amarah dan dendam yang sangat tinggi sehingga orang itu untuk menjadi rosetan yang hidup dan kalau sampai TV AP ini dibanggitkan kembali dan kelima panglimanya juga akan menjadi malah petaka yang besar di dunia yang tentu saja ini akan mengarah kepada tim patriot yang siap untuk disatukan dan bekerjasama untuk mengalahkan ancaman TV AP dan kelima panglimanya tapi gue curiga kalau sebisakan nanti 9 anus ini sudah berkumpul dan banggit sebagai patriot apakah jangan-jangan TV AC akan banggit kembali juga mengingat TV AP ini juga butuh 5 panglimanya untuk bisa banggit sesentuhnya apakah TV AC juga akan melakukan hal yang sama dengan menyentuhkan 9 anus ini wow teori makin liar karena kita mau tahu versi live action antara pertolongan TV AC dan juga TV AP karena di gambar itu sudah terlihat keos banget gue pengen tahu di versi jangka sistema seperti apa kalau itu akan dibilangkan flashbacknya mungkin seperti itu selanjutnya kita berkenalkan dengan sosok seri AC Vecinani Wijaya yang dikisahkan dia muncul sebagai patriot pertama pada tahun 1954 tepatnya 9 tahun setelah Indonesia merdeka misinya saat itu adalah membantu operasi mulai Jowo yang dikenal sebagai kebalik ke Jawa yang dimana pada saat penjajaran Belanda banyak orang-orang Indonesia ditahan disuruh nama untuk dijadikan sebagai tenaga kerja murah oleh Belanda sendiri nah sebenarnya kisah lengkap dari si AC dan si Nani Wijaya ini sudah diangkat di kisah komisri AC movie kompen yang pertama yang menceritakan bagaimana Nani Wijaya ini menjadi si AC ketika dia membantu Indonesia dalam menghadapi peperangan dengan Belanda bahkan juga itu adalah kisah dari Eyang Mariani di tahun 1994 ketika dia masih kecil itu saat itu dia sudah bertemu dengan Nani Wijaya untuk menolong beberapa orang yang membutuhkan bantuan yang ketiga dalam misi peperangan Indonesia melawan Belanda sekarang kita akan bahas mengenai easter egg dari potongan-potongan beberapa koran terbuku yang terlihat dalam film si AC yang mengandung punya sekali petunjuk yang pertama kita akan bahas mengenai gambar peta di bagian sebelah kiri yang memang kalau dilihat di gambar pulaunya sepertinya ini mengarah kepada Sundalandia yang dimana itu adalah sebuah pulau Jawa yang dulunya dikuasai oleh Sunda sehingga semua wilayah tersebut dijuluki sebagai Sundalandia kemudian di bagian tengah terdapat gambar si AC tapi yang di tahun 1994 dulu nah ini kayaknya cuma istrik aja sih buat menghormati Tribute R.A. Kossassi bahkan di bawah itu ada gambar selendang dan pernah penelit milis di AC dan ini sudah dijukan ketika Ayah Mariani mengajak Alana dan Kala berada di markas rahasia milik yang berada di belakang perpustakaan well untuk markas tersembunyi dalam perpustakaan mengingat gue dengan Batcave milik Batman yang memang untuk akses ke Batcave pintu itu ada Bruce Wayne sehingga gak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya well ini istrik banget sih ke Batman banget lalu disamping kanan ada sebuah headline koran yang mengatakan truk menampak pinggir jalan supir menghilang secara misterius yang tentu saja ini akan mengaruh kepada Awang alias Godam yang merupakan seorang supir yang sebelumnya di film Kundala sudah mengajari sancaka secara kecil ketika mereka berdua pernah bertemu dan juga ada logo Godam di bagian kiri bawah yang benar-benar sudah jelas bahwa Godam kemungkinan sudah bangkit sebagai adi satria karena di poskronis di asli si Godam ini sudah muncul walaupun dia masih berbentuk awang seperti itu kemudian di bagian bawahnya terdapat headline koran yang mengatakan bakat unik manusia sinestesia yang tentu saja ini mengarah kepada Riani sebagai Virgo yang memiliki kuatan untuk bisa melihat warna suara dari emosi manusia dan lagu yang sepertinya dengan berubah macam petunjuk ini jaga bumi ini sudah menguasai peracalan calon patriotnya yang sudah termasuk dalam 9 anak sir tadi untuk disiapkan mengatapi ancaman yang sangat besar selanjutnya di bagian kiri ada gambar selama seseorang yang memegang sebuah petir di tangannya yang menurut gue ini adalah gambar dari Ki Agengselo yang hidup di abad ke-15 pada masa pemerintahan kerajaan Dema dan juga beliau ini dikenal sebagai orang yang menaklukkan petir ketika dia sedang bertani apakah jangan-jangan Ki Agengselo ini adalah Gundala pertama yang mengalahkan Kiwi Lawuk di masa lalu karena kalau kalian masih ingat bahwa ketika Kiwi Lawuk sudah bangkit tegasul menyebut nama Gundala si Kiwi Lawuk ini merasa takut dan panik nah kemungkinan Gundala pertama sebelum sanjaka terpilih adalah Ki Agengselo yang mungkin pada masa lalu dia sempat berhadapan dengan Kiwi Lawuk pada zaman TV AP sampai akhirnya Ki Agengselo ini berhasil memisahkan kepala tentubu Kiwi Lawuk dengan caranya sendiri dan bersumpah untuk bersengkel tubuhnya agar gak ada seorang pun yang bisa membangkitkannya termasuk untuk menghaidkan Dewi AP sendiri well bisa jadi ya dan dari sini gak selalu bisa tahu nama Gundala sejak awal karena dia sudah tahu sejarah asal-usul Gundala itu dari mana bahwa itu dari Ki Agengselo karena ini udah ada iseknya seperti itu wow detailnya sangat baik dari papan jaga bumi ini menurut kalian bagaimana soal detail ini tulis di kolom komentar di bawah sekiranya kalau misalkan penjelasin gue ada yang salah mungkin atau kalian punya tambahan yang lain mungkin tulis aja karena gue mau tahu informasi dari para rakyat pembilang seperti apa oke next ada dekat ketika semua pengurusun telah diselamatkan akhirnya mereka digiring oleh sebuah kelompok suran gasuh untuk dijadikan sebagai tumbal rosetan nah sebenarnya iseknya sudah kita lihat ketika gasuh dan kedaham dan masih berada di ruangan kediaman prayogo untuk membahas mengenai misi mereka yaitu memainkan semua panglima Dewi AP nah disitu terlihat bahwa ada seekat buru gagak yang bertengger disana jadi bisa dimastikan bahwa organisasi itu adalah organisasi dari gasuh sendiri namun kita belum tahu namanya siapa masalahnya di komik era pusaka ada organisasi serupa yang bernama Red Catos yang merupakan sebuah kelompok yang harus menghabisi semua patriot yang ada di Nusantara dan untuk logonya bergambar kucing merah sementara kalau di film si Asi ini bergambar burung gagak tapi logonya hampir sama mungkin ini disengaja oleh pihak screenplay bumi langit biar dilihat lebih sangar dengan labang sekot gagak kalau misalkan kucing ya jadi kayaknya kesannya kurang sebagai villain tapi well kita tunggu aja mengenai organisasi satu ini yang dibimpin oleh Gazul selanjutnya kita ngebahas mengenai pertemuan si Asi dengan Gundala yang ternyata tunjukkan disini bahwa jangga bumi sudah melihat bahwa Gundala sedang berlatapan dengan aksi pengkor yang sedang meresahkan banyak warga dan Alana sebagai seri Asi putus untuk membantunya dan mengetikan aksi pengkor ini namun karena kostum utama yang masih rusak jadi Alana memakai sebuah kostum milik Tari Wijaya untuk berhasil menolong Gundala yang sedang gak susahan untuk mengetikan stum amoral yang masih disebabkan oleh anak buah pengkor jujur ini adalah adegan yang bikin buat kalian di bioskop sih pak nah kemungkinan kejadian yang ada di film Gundala dan si Asi ini berjalan secara bersamaan dan Gazul sebagai mastermind ini sudah mencerahkan ini semua dan bisa membagi waktunya untuk ke tempat yang berbeda-beda agar keberadaannya tidak didus oleh jaga bumi maupun rumah perdamaian ceritian di orang ya lalu di akhir post-credi scene Awang sudah berajak dewasa dan dia bekerja sebagai super truk nah ketika dia mengatarkan sebuah kiriman di tempat itu dia ditangani oleh dua preman yang berusaha untuk memalaknya tapi ternyata Awang ini sudah kebal dengan serangan senjala tajam bahkan kekuatannya sudah hampir setara dengan manusia super terungkap di ending bahwa dia sudah menerima cincin goddam dari bapak kebenaran yang sudah didetiskan kepada Awang sebagai goddam dan jujur sebenarnya Awang ini sudah jago berantem di film Gundala ketika dia masih remaja saat dia menolong Sancaka yang hendak dikeroyok oleh segerombolan anak kecil dan juga Awang lah yang mengajari Sancaka bertarung di awal film Gundala setelah mereka terpisah digabarkan bahwa Awang ini pergi ke Tenggara yang dimana kayaknya Tenggara inilah yang akan menjadi setting khusus untuk goddam yang dimana dia belum pernah bertemu sama sekalian dengan Gundala dan Sri Asi dikarenakan mereka itu beda kota pak seperti itu ya jadi Gundala Sri Asi ada di Jakarta sementara si goddam ini berada di Tenggara namun goddam ini sudah dalam pantauan jangga bumi yang masih mengawasinya karena saya dijelaskan dalam film Sri Asi ini well kita tunggu aja mengenai kehadiran goddam seperti apa di versi Jagat Cinema Bumi Langit yang kabarnya dia akan ambil perdana di film Goddam and Tira sebagai film proyek kelima dari Jagat Cinema Bumi Langit so itu aja mengenai breakdown israeli dari film Sri Asi ini nah kalau kalian punya detail yang gak gue sebutkan disini tambahkan aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi barang seperti biasanya oke itu aja mengenai video kali ini jangan like, comment, subscribe untuk mendukung gue sama video mendidik dan mengibatkan semua karena gue canggih sebisa mungkin gue akan buat video seperti lagi untuk kalian dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok dan Spotify kita link yang udah gue whatsappkan di kolom deskripsi di bawah karena situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas langsung jangga bergabung di grup gue kita namanya Mario Pusul Official link yang udah gue whatsappkan di kolom deskripsi di bawah dan juga teman-teman bagi simpat kalian yang udah bergabung ke membership community nama aku Omar Ejelo dan sampai ketemu di video berikutnya adios woohoo sub indo by broth3rmax Terima kasih.